Bayern München sedang berada di atas langit. Mereka baru saja merebut titel Bundesliga dan Piala DFB di musim ini. Selain meraih 2 trofi juara, Biroten juga masih berkesempatan meraih juara Liga Champions di musim ini. Mereka begitu perkasa. Terbaru, mereka mengalahkan Barcelona yang dihuni oleh Lionel Messi dengan skor mencolok 8-2. Bayern sedang on fire. Mereka sangat sulit untuk dihentikan. Cetak gol coba merangkum faktor yang membuat Bayern München begitu menyeramkan di musim ini. Bayern München berhasil mempertahankan titel Bundesliga dan Piala DFB di musim ini. Bukan hanya itu, mereka masih bisa meraih treble dengan memenangkan Liga Champions Eropa. Squad Biroten akan melaju ke semifinal Liga Champions musim 2019-2020. Mereka akan berhadapan dengan klub asal Perancis yakni Olympique Lyon. Bayern tentu punya kesempatan besar dalam merebut gelar juara di kompetisi tertinggi antar klub di Eropa. Bayern München sedang membara setelah melibas lawan-lawannya dengan cukup mudah. Terbaru, Robert Lewandowski dan kawan-kawan baru saja mengemparkan dunia sepak bola. Mereka meraih kemenangan telak atas Barcelona di babak perempat final Liga Champions Sabtu kemarin. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 8-2 untuk Bayern München. Menandakan kalau skuad tasuhan Hans Flick sedang kuat-kuatnya. Cetak gol telah merangkum 5 alasan kenapa Bayern München begitu kuat di musim ini. Tim yang konsisten menang. Bayern München sukses menaklukan Bayern Leverkusen di partai final Piala DFB dengan skor 4-2. Itu berarti di Roten menyelesaikan kompetisi domestik dengan 26 kali menang di semua kompetisi. Termasuk rekor Bundesliga dengan 17 kali menang berturut-turut. Kemenangan tersebut semakin gemilang setelah Lewandowski dan kawan-kawan menaklukan Chelsea dengan skor 4-1 di 16 besar Liga Champions. Mereka juga menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Champions yang mencetak 8 gol di babak perempat final. Apalagi yang mereka libas bukan tim sembarangan. FC Barcelona harus menanggung malu karena kalah dengan skor 8-2. Dengan tambahan kemenangan melawan Chelsea dan Barcelona, Bayern München mencatat 19 kali kemenangan secara berturut-turut. Selain itu, Bayern München di musim ini juga menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak dari seluruh klub di 5 Liga Top di Eropa. Di Liga Champions saja, di Roten mencatat 39 gol hanya dalam 9 pertandingan yang mereka jalani. Bayern München kini memasuki babak semifinal dan akan berhadapan dengan Olimpik Lyon. Sebagai informasi, Lyon baru saja menyingkirkan City dengan skor 3-1. Hans Flick yang cemerlang. Kehebatan Bayern München di musim ini tidak terlepas dari peran Hans Flick yang menggantikan Niko Kovac pada awal November 2019 yang lalu. Padahal, dia hanya bertindak sebagai pelatih sementara. Hans Flick juga sempat menjadi asisten pelatih timnas Jerman yang berlaga di Piala Dunia 2014. Saat itu, skuad Asuhan Panser juga keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di partai final. Dalam 10 bulan melatih, Hans Flick sudah membawa Bayern München mencatat 112 gol dan hanya bobol 26 kali. Bayern München juga sangat puas dengan kinerja dari Hans Flick. Di bawah asuhan pelatih asal Jerman, skuad di Roten terus berkembang dan semakin atraktif di setiap pertandingan. Hans Flick adalah pelatih pertama di Jerman yang memenangkan gelar ganda setelah mengambil alih di pertengahan musim. Kini, Bayern München juga berkesempatan besar dalam meraih treble winner di musim 2019-2020. Lewandowski Lewandowski adalah pilar penting dari ambisi Bayern München meraih treble winner. Pemain berusia 31 tahun itu berhasil mengumpulkan 54 gol hanya dalam 45 pertandingan. Pria asal Polandia ini juga menyumbang 1 gol dalam kemenangan 8-2 atas Barcelona. Total gol tersebut menempatkan Lewandowski sebagai pencetak gol terbanyak untuk sebuah tim di musim ini. Mantan pemain Borussia Dortmund ini juga memimpin top score Liga Champions di musim ini dengan torehan 14 gol. Hanya ada satu pemain yang punya rasio gol yang sebanyak Lewandowski. Dia adalah Cristiano Ronaldo yang mencetak 50 gol dalam 50 pertandingan. Bukan hanya rajin mencetak gol, Lewandowski juga menyumbangkan 5 asis dalam Liga Champions di musim ini. Terlibat secara langsung dalam 17 gol di 8 pertandingan Liga Champions. Kontribusi yang paling banyak daripada rekan-rekan satu timnya. Kalau saja French Football tidak membatalkan Ballon d'Or di musim ini, maka Robert Lewandowski diprediksi akan memenangkannya. Manuel Neuer Dia bukan nama baru di panggung sepak bola dunia. Juara Piala Dunia satu kali ini pernah finish di urutan tiga di bawah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam terebutan gelar Ballon d'Or tahun 2014. Satu musim sebelumnya, Manuel Neuer juga sukses menjadi tembok kokoh di Bayar Muncan dalam meraih treble winner. Juara Bundesliga, Piala DFB, dan Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Di usia yang kini menginjak 34 tahun, pemain asal Jerman ini terus membuktikan kalau namanya masih salah satu yang terbaik dalam urusan menjaga gawang. Tentu juga karena dibantu empat back yang kemampuannya patut diacungi jempol. Musim ini, gawang Manuel Neuer juga dibantu oleh back juara dunia Benjamin Pavard. Back kanan muda asal Kanada yang tengah berapi-api Alfonso Davies serta Jerome Boateng dan David Alaba di jantung pertahanan. Belum lagi keberadaan Niklasul, Lucas Hernandez, dan Joshua Kimmich yang semakin menambah kuat barisan pertahanan Bayar Muncan. Di Liga Champions, Paris Saint-Germain adalah satu-satunya tim yang tersisa dengan rekor pertahanan lebih baik dari Bayar Muncan. Mereka hanya bobol 5 gol, sedangkan Bayar Muncan bobol 8 kali. Duet Joshua Kimmich dan Leon Goretzka Tidak ada tim yang punya duet lini tengah sahabat Kimmich dan Leon Goretzka di Liga Champions musim ini. Dari akurasi umpan, Joshua Kimmich sukses mencatatkan 90% dan Goretzka dengan 87%. Keduanya sama-sama punya keunggulan dalam bertahan. Goretzka mencatatkan 1,3 tackle dan 1,1 intercept per laganya. Sedangkan Joshua Kimmich menorehkan 1,5 tackle dan 0,9 intercept per pertandingan. Dalam urusan membantu penyerangan, keduanya juga sama hebatnya. Goretzka bisa diandalkan dalam penyelesaian dan pemberian umpan pendek. Sementara Joshua Kimmich punya atribut lengkap sebagai gelandang bertahan. Joshua Kimmich cukup cerdas dalam memberi umpan silang, menahan bola, menusuk pertahanan lawan secara vertikal, memberi umpan terobosan dan umpan kunci. Joshua Kimmich bertugas memberikan umpan kunci sementara Leon Goretzka akan menembakkan bola ke arah gawang. Setiap pertandingan, dia biasanya menembak dua kali ke arah gawang tim lawan. Duet mereka bahkan dapat disetarakan dengan duet Schweinsteiger dan Javi Martinez di masa kemasan Bayer Munchen musim 2012-2013. Itulah sejumlah faktor pendukung kehebatan Bayer Munchen di musim ini. Menarik untuk kita tunggu, apakah Munchen kembali berpesta atau hanya menang secara statistik? Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!